Tradisi ruatan laut merupakan salah satu ungkapan syukur para nelayan pantura kepada Tuhan atas hasil laut yang berlimpah selama setahun terakhir. Salah satu keunikan ruatan laut adalah penampilan tari topeng yang dipercaya mampu menolak bala dan meningkatkan hasil tangkapan. Tradisi ruatan laut digelar di muara sungai yang merupakan titik bertemunya laut dengan daratan. Dan saat cuaca buruk mulai melanda wilayah perairan Laut Jawa dan sekitarnya. Tradisi ini erat kaitannya dengan tolak marah bahaya sekaligus ucapan syukur para nelayan atas hasil laut yang berlimpah ruah selama satu tahun terakhir. Puncak acara ditandai dengan gelaran tari topeng dermayu. Tarian ini sebagai pertanda tradisi khas ruatan laut yang diusung oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dua orang penari membawakan tarian topeng Kelana dan topeng Tumenggung di muara sungai Bondol yang merupakan tempat bertemunya pantai dengan daratan. Tarian yang dibawakan oleh anak nelayan ini menampilkan sosok Kelana dan Tumenggung yang mampu mengatasi segala permasalahan baik di daratan maupun di laut pada saat mencari ikan. Menceritakan tentang Tumenggung yang gagah. Ini bedanya apa sama tarian-tari yang lain? Bedanya tari sekarang ditariin di pinggir laut dan para nelayan. Menurut penduduk sekitar, tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun ini akan terus dipertahankan. Canggi Akare, Berita 1, Indramayu, Jawa Barat.